Hilang selama dua hari jenazah seorang pria parubaya dievakuasi tim sargabungan ke rumah duka di Kelurahan Kedung Halang, Kota Bogor. Usai ditemukan di aliran Ciliwung, Depok, Senin Siang, keluarga korban tak kuat menahan duka. Kali melihat jenazah korban dalam kondisi mengenaskan, sementara warga sempat merekam detik-detik korban terseret luapan arus Ciliwung pada Sabtu sore. Sejumlah warga yang merekam derasnya arus Ciliwung di kawasan Kedung Halang, Kota Bogor, Sabtu lalu, digagetkan oleh penampakan sosok tubuh manusia yang hanyut terseret luapan arus. Nah setelah dua hari hilang, jenazah korban baru ditemukan mengabang di hilir Ciliwung, tepatnya di wilayah Depok pada Senin Siang. Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh tim sargabungan. Sejumlah keluarga tak kuasa menahan duka, melihat korban dalam kondisi mengenaskan. Korban yang diketahui bernama Agus Sulaiman itu biasanya mengais rongsokan di bibir sungai untuk menyambung hidup. Saya emang kerja mulung, biasanya maghrib itu nggak pulang. Eh biasa maghrib pulang, tapi ini nggak pulang, dicari sama saya. Sampai tadi, nggak ketemu. Akhirnya? Akhirnya, semua ada di depok katanya. Berarti hilang berapa hari? Berarti dua malam, sehari dua malam. Sementara dari pemeriksaan petugasar, korban diduga jatuh terpeleset saat mencari rongsok hingga terseret luapan arus Ciliwung. Kemungkinan terseret hari karena waktu pukul 18, 18 lewat 5 itu, sungai Ciliwung yang tempatnya 100 cm. Kemungkinan si korban itu, untuk keluarga itu, suka sering mencari barang bekas di pinggara sungai dan di lingkungan di wilayah Gerha. Usai disemayamkan, rencananya jenazah korban langsung dikebumikan oleh pihak keluarga di TPU sekitar. Muhammad Juanda, Bugor